Di episode sebelumnya, diceritakan bagaimana Snow White bertemu dengan Prince Charming untuk pertama kalinya. Perburuan cincin dari para troll malah membuat keduanya jadi mengenal satu sama lain. Sayangnya pada saat itu Charming sudah memiliki tunangan bernama Princess Abigail. Di Storybrooke, Abigail adalah Catherine yang merupakan istrinya David, si pria koma yang kehilangan ingatannya. Malam itu, Cinderella hanya bisa menatap sedih kedua saudara tirinya yang pergi ke pesta untuk bertemu Pangeran Tampan. Tiba-tiba muncul ibu peri baik hati yang ingin menolong Cinderella agar bisa ikut serta ke pesta tersebut. Sialnya belum sempat si ibu peri merapalkan mantra-nya, dia tiba-tiba lenyap begitu saja. Ternyata Rampel Stillskin lah yang melakukannya, karena makhluk buruk rupa itu ingin merebut tongkat sihir milik si ibu peri. Saat Rampel ingin pergi, Cinderella sontak menahannya dan memohon agar Rampel bisa mengubah hidupnya yang mengenaskan menjadi lebih baik. Tapi seperti yang sudah kita tahu, ada imbalan pada setiap pertolongan yang diberikan Rampel. Yang cukup Cinderella lakukan, hanyalah menandatangani gulungan perjanjian yang tiba-tiba muncul dari tangan Rampel. Tanpa membaca perjanjian tersebut, Cinderella langsung menandatanganinya. Setelah itu, Rampel pun langsung mengubah Cinderella menjadi putri yang cantik. Setelah memakai sepasang sepatu kaca, kini Cinderella siap pergi menemui pangeran tampan. Berpindah sebentar ke Storybrook, Sheriff Graham pagi ini menemui Emma untuk berterima kasih atas bantuannya menemukan David, si pasien koma. Karena Emma cukup pandai melakukan pekerjaan seperti itu, Graham pun menawarinya pekerjaan sebagai deputi. Dengan memiliki pekerjaan di kota itu, mungkin Emma bisa bertahan tinggal di sana tanpa perlu menyusahkan Mary. Walaupun begitu, Emma ternyata tidak langsung menerima tawaran tersebut. Saat Emma sedang sarapan di Granny's Dinner, tiba-tiba Regina datang untuk membahas soal keputusan Emma menetap di Storybrook. Lagi-lagi wali kota itu berhasil merusak mood Emma, bahkan di pagi hari. Karena terlalu kesal, Emma sampai tidak sengaja menumpahkan coklat hangat ke bajunya. Ruby yang melihatnya pun mengarahkan Emma ke ruangan laundry. Di sana, Emma bertemu dengan seorang wanita hamil bernama Ashley, yang merupakan pekerja di penginapan Granny's. Dan dialah si Cinderella saat di negeri Dongeng. Saat ini Ashley masih berumur 19 tahun, dan dia merasa sedih karena tidak ada orang yang percaya bahwa dia bisa hidup mandiri sebagai wanita hamil tanpa suami. Emma yang pernah merasakan hal itu pun mencoba menguatkan Ashley, dan menyuruhnya untuk tidak mendengarkan ucapan jahat para warga tentangnya. Ashley harus berjuang untuk menunjukkan bahwa dia adalah wanita kuat. Tidak ada ibu peri di dunia ini, jadi Ashley harus bertahan dalam menjalani prosesnya. Malam harinya, Mr. Gold baru saja menutup toko gadainya untuk pulang ke rumah. Sepeninggal Mr. Gold, Ashley diam-diam mencoba menerobos masuk ke dalam toko itu untuk mencuri sesuatu. Belum sempat dia melakukannya, Mr. Gold tiba-tiba muncul di belakangnya. Ashley sontak menyemprotkan merica ke arah wajah Mr. Gold, hingga kepala pria tua itu terantuk meja dan pingsan. Tidak lupa dia pun mengambil kunci berangkas yang terselip di celana Mr. Gold. Esok paginya, Mr. Gold langsung mendatangi Emma untuk meminta tolong mencarikan keberadaan Ashley, yang telah berhasil mencuri barang berharganya. Mr. Gold sengaja tidak melaporkannya ke polisi, karena Ashley adalah wanita hamil yang sendirian, kebingungan bahkan ketakutan. Dia hanya ingin barang berharganya kembali, tanpa perlu menghancurkan hidup wanita itu. Emma yang sudah mengenal Ashley saat di ruang laundry, akhirnya setuju untuk membantu mencarikan barang berharga milik Mr. Gold. Sepeninggal Mr. Gold, muncullah Henry yang ingin ikut membantu Emma mencari keberadaan Ashley. Tahu Regina akan mengamuk parah jika Henry keluyuran bersamanya, Emma pun menolak. Tapi siapa yang bisa melarang Henry? Bocah itu hanya ingin menghabiskan waktu bersama dengan ibu kandungnya. Kembali ke negeri Dongeng, Cinderella kini telah menikah dengan pangeran Thomas. Kehidupan Cinderella kini benar-benar sangat bahagia. Saat pesta pernikahan sedang berlangsung, ada Snow dan Charming yang turut hadir di sana. Snow tampak bangga karena Cinderella telah menginspirasi semua orang, dengan menunjukkan bahwa siapa saja bisa mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Padahal tanpa Snow tahu, perubahan itu terjadi karena Cinderella telah membuat perjanjian dengan Rumpel Steelskin. Tadi duga makhluk buruk rupa itu pun hadir pada pesta tersebut. Tujuan Rumpel datang adalah ingin menagih perjanjian yang sudah ditanda tangani. Cinderella tampak terkejut saat tahu bahwa imbalan yang harus dia berikan pada Rumpel adalah anak pertamanya. Singkat cerita, setelah beberapa minggu sejak pernikahannya, Cinderella akhirnya hamil. Tapi dia tampak tidak bahagia. Thomas yang melihatnya pun bingung. Cinderella akhirnya jujur bahwa dia telah membuat kesepakatan dengan Rumpel Steelskin untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tapi bodohnya dia tidak mengerti dengan konsekuensi sihir dan dengan mudahnya menandatangani perjanjian tersebut. Awalnya Cinderella berpikir Rumpel hanya menginginkan emas atau perhiasannya. Tapi ternyata, bayinya lah yang makhluk itu inginkan. Mengetahui hal itu sontak membuat Thomas terkejut. Tapi beruntungnya Cinderella, Thomas yang benar-benar mencintainya akan berusaha mencari jalan keluar agar mereka bisa terlepas dari perjanjian tersebut. Kembali ke Storybrooke, Emma ditemani oleh Henry mulai mengorek informasi soal Ashley dari Ruby. Ruby bilang Ashley sebenarnya memiliki ibu dan dua saudara tiri. Tapi Ashley selalu enggan untuk membicarakan keluarganya itu. Sedangkan pacarnya meninggalkannya tepat setelah mereka tahu Ashley tengah mengandung. Mendengarnya Henry sontak menduga bahwa Ashley pastilah Cinderella saat di negeri dongeng. Ruby kembali menambahkan bahwa Ashley berusaha mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Dalam kondisi hamil seperti itu saja, dia masih giat bekerja dan mengambil kelas malam untuk belajar. Setelah mendapat sedikit informasi dari Ruby, kini Emma memutuskan untuk mengunjungi pacar Ashley yang bernama Sean. Sean adalah pangeran Thomas saat di negeri dongeng. Ternyata alasan Sean memutuskan hubungannya dengan Ashley karena ayahnya. Si ayah tidak suka, anaknya berkencan dengan gadis miskin tak bermasa depan. Sepeninggal Sean ke dalam, si ayah tiba-tiba memberitahu Emma bahwa Ashley sudah membuat kesepakatan dengannya. Saat bayi itu lahir, Ashley akan memberikannya kepadanya. Sebagai gantinya, keluarga Sean telah memberikan sejumlah uang pada Ashley. Emma yang mendengarnya sontak terkejut. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata ayah Sean akan menyerahkan bayi tersebut pada Mr. Gold. Itulah alasan kenapa Mr. Gold meminta pertolongan Emma untuk mencari Ashley yang telah merebut barang berharganya. Barang berharga yang dimaksud adalah bayi di dalam perut Ashley. Jelas sudah siapa yang lebih butuh pertolongan saat ini. Pada saat itu juga, Emma dan Henry langsung kembali ke Granny's Dinner untuk bertemu Ruby. Ternyata Ruby lah yang membantu Ashley untuk kabur ke Boston. Pada saat itu juga, Emma berusaha menyusul Ashley yang baru setengah jam lalu pergi. Singkat cerita, Emma akhirnya berhasil menemukan mobil milik Ruby yang dibawa oleh Ashley. Yang kini sedang menahan rasa sakit karena sebentar lagi akan melahirkan. Emma sontak membawa Ashley ke rumah sakit. Kembali ke negeri Dongeng, Cinderella dan pangeran Thomas akhirnya meminta bantuan Charming untuk menyusun rencana pengurungan Rampel Steelskin di penjara Gua Tambang. Grumpy pun menunjukkan tempat yang paling pas untuk mengurung makhluk buruk rupa itu. Mereka akan membohongi Rampel bahwa Cinderella mengandung anak kembar. Sudah pasti Rampel ingin kedua anak itu. Tapi jika Rampel menginginkan keduanya, Cinderella harus menawarkan perjanjian yang baru. Grumpy pun memberikan penabulu yang sudah dirapal mantra oleh peri biru. Siapapun yang membuat tanda tangan menggunakan penabulu itu, sihir mereka akan melemah. Pada intinya, mereka harus membuat Rampel menandatangani kontrak menggunakan penabulu itu. Jika kekuatan sihirnya melemah, mereka akan dengan mudah mengurung makhluk itu di penjara Gua Tambang. Charming berani jamin, sekali Rampel masuk ke penjara itu, dia tidak akan bisa keluar. Singkat cerita, bertemulah Cinderella dengan Rampel di sebuah taman. Cinderella langsung mengutarakan niatnya untuk memberikan kedua anak kembarnya pada Rampel. Asalkan Rampel mau membuat kesepakatan yang baru. Dengan lancar, Cinderella berbohong bahwa mereka mendadak miskin karena kehilangan uang dan gagal panen. Pangeran Thomas tidak sanggup lagi menghidupi para penduduk. Sambil mengeluarkan gulungan perjanjian yang lain, Cinderella meminta Rampel untuk membuat tanah pertanian kembali subur. Tanpa ada rasa curiga, Rampel langsung menandatangani perjanjian tersebut. Pada saat itulah sihir peribiru bekerja. Tubuh Rampel mendadak tidak bisa digerakkan. Tahu dirinya sedang dijebak, Rampel bersumpah. Di dunia manapun Cinderella berada, dia akan tetap memiliki bayinya. Dan tak lama kemudian, Pangeran Thomas bersama Charming dan para pengawalnya datang untuk menangkap Rampel. Setelah Rampel dibawa untuk dijebloskan ke penjara Gua Tambang, Cinderella dan Thomas pun tampak lega karena tidak perlu menyerahkan bayi mereka pada makhluk buruk rupa itu. Tapi tiba-tiba saja, perut Cinderella terasa sakit padahal belum waktunya si bayi lahir. Bergegas, Thomas pergi ke sumur di tengah hutan untuk mengambil air buat Cinderella. Tapi anehnya si Pangeran tak kunjung kembali. Saat Cinderella menyusulnya ke sumur, Thomas sudah tidak ada di sana. Pada saat itu juga, Cinderella langsung menghampiri Rampel yang berada di dalam kerangkeng besi untuk bertanya di mana suaminya. Sambil tersenyum, Rampel menjawab bahwa semua sihir ada konsekuensinya. Rampel berani jamin, jika bayi itu tidak bisa menjadi miliknya, Cinderella tidak akan pernah melihat Thomas lagi. Berpindah ke Storybrooke, kini Emma dan Henry sudah berhasil membawa Ashley ke rumah sakit untuk melahirkan. Emma punya ide untuk menyembunyikan Ashley keluar dari Storybrooke. Tapi Henry mengingatkan bahwa yang bisa keluar dari kota itu hanyalah dirinya dan Emma. Henry yakin bahwa Ashley adalah Cinderella, salah satu karakter yang ada di buku dongeng Once Upon a Time. Itu artinya, Ashley tidak bisa keluar dari Storybrooke. Jika Emma nekat melakukannya, sesuatu yang buruk pasti akan terjadi pada Ashley. Tak lama kemudian, muncul dokter memberitahu bahwa Ashley telah melahirkan bayi perempuan yang sehat. Kondisi Ashley pun baik-baik saja. Sepeninggal si dokter, tiba-tiba muncul Mr. Gold yang langsung berterima kasih pada Emma karena telah berhasil menemukan Ashley. Emma lalu bertanya, kenapa Mr. Gold menginginkan bayinya Ashley? Mr. Gold pun menjawab, Ashley pernah membuat perjanjian dengannya. Tapi wanita itu berusaha mengingkarinya. Ashley masuk ke dalam toko gadainya untuk mencuri kontrak perjanjian tersebut. Emma gak peduli soal kontrak apapun itu. Dia hanya ingin Mr. Gold membatalkannya. Mr. Gold pun menjawab, Ashley bisa saja memiliki bayinya. Asalkan Emma mau membuat kesepakatan yang baru dengannya. Mengejutkannya, Emma setuju melakukannya. Asalkan Ashley bisa memiliki bayinya. Lalu kesepakatan apa yang akan Mr. Gold buat terhadap Emma? Sejujurnya, Mr. Gold belum memikirkan hal menguntungkan apa yang bisa dia dapatkan dari Emma. Yang jelas, Emma kini berhutang satu hal pada Mr. Gold. Setelah bernegosiasi dengan Mr. Gold, Emma dan Henry mengunjungi kamar rawat untuk memberi tahu bahwa Ashley kini berhak memiliki bayinya sendiri. Ashley pun berterima kasih atas bantuan Emma. Setelah urusan Ashley selesai, kini Emma pergi mengantar Henry pulang ke rumah sebelum Regina kembali. Sepeninggal Emma dan Henry, Sean tiba-tiba muncul untuk menengok anaknya yang sudah lahir. Dengan sangat menyesal, Sean meminta maaf karena sudah meninggalkan Ashley. Setelah berhasil menyelesaikan satu masalah di Storybrooke, kini Emma berpikir untuk menerima tawaran pekerjaan dari Graham sebagai deputi di kota itu. Paling tidak, Emma harus membuat dirinya terlihat berguna, daripada mendengar Regina banyak bicara buruk tentangnya.